Aku rantau pun kataan Mari baju Sahabat dasyat, itu lagi ngapain ya? Kayak ngomong bahasa Jawa, tapi aku gak nyambung ngomong opoy ke orang Lagi di Amerika pula, kayak gak tau tempat deh Mas, 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 kenalin mas Dengan mas apa mas? Joko Oh mas Joko, mas Joko kok suaranya tadi merdu banget mas Tapi aku gak ngerti mas ini ngomong apa Kenalan, kenalan sini mas Ini Joko ngapain, mas Joko itu apa sih? Lagi turis disini Jelas kelihatan apa gak turis seperti ini ya, ini kan turis sekali Enggak, saya dalang Oh mas, ya Allah, sahabat dasyat ketemu dalang di Amerika Mereka ngapain mas ke Amerika? Main-main Oh main-main, main wayang maksudnya? Main wayang Oh oke, aku tau nih wah ini beritanya udah beredar dimana-mana nih sahabat dasyat nih Saya sudah denger beritanya gosipnya akan ada seorang dalang handal datang ke Amerika untuk? Untuk mengikuti program One Beat Itu idenya dari Hillary Clinton dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Amerika Itu mengumpulkan musisi multi talenta dari 21 negara Untuk berkumpul disini untuk kolaborasi, workshop, saling memperkenalkan budaya masing-masing Terus yang dari Indonesia siapa mas? Kebetulan saya Satu-satunya, weh tos banget tos dulu dong, weh hebat banget loh sahabat dasyat Langsung saja kita lihat cerita selengkapnya dari dalang Joko Bener tak? Dalang Joko? Betul Betul Saya pahlawan sakti, saya kera putih yang sakti Dalang dan wayang pasangan yang tak terpisahkan bahkan di Amerika sekalipun Sahabat dasyat perkenalkan Sri Joko Raharjo, seniman asal Surakarta Dunia wayang sudah digelutinya sejak balita Maka gak heran kalau pria berusia 29 tahun ini jago ngedalang dan main gamelan Profesinya sebagai dalang membawanya keliling dunia Dan untuk pertama kalinya Joko pentas di Amerika Yang menarik dalam pertunjukan di gedung atlas Washington D.C. ini Ia berkolaborasi dengan seniman dari negara lain Mereka di Joko tidak biasanya dapat melihat wayang Dan ketika mereka melakukan Karena itu sangat berbeda Mereka tidak tahu apa yang harus dibuat Jadi ketika Anda menggabungkan dengan tradisi lain Itu membantu orang-orang memahami Itu adalah sesuatu yang mereka bisa berhubungan Pertunjukan ini adalah bagian dari program pertukaran budaya Yang melibatkan 32 seniman dari seluruh dunia Termasuk Indonesia Lewat Joko dan gemulai wayang kulitnya Sekian dulu liputan dari VOA di Washington D.C. Saya Vipit Kaffi Sampai jumpa lagi minggu depan Bye-bye Terima kasih